Hai bertemu kembali dengan saya Hendra dari belajar programming sekarang kita akan bahas mengenai callback function with asynchronous sample ya jadi ini contoh ya contoh menggunakan callback function dengan asynchronous Hai nah seperti gimana ya contoh programnya kita bisa bisa lihat di sini di sini kita buat function do something esing callback Hai lalu kita lakukan set timeout disini set timeout ini sebenarnya udah merupakan bulletin function ya setempat disini function ya Hai function lalu kita lihat ya console.log tas dan lalu callback ya callback dia panggil lagi ini ya jadi katakan sini calling the callback function nah callback ya callback dia panggil lagi nih dia panggil function ini ya callback ya dia panggil callback function ya callback ya kita bisa lihat Hai nah lalu di sini 2000 2000 atau 2000 millisecond atau dua second karena satu second dihitung dihitung 1000 millisecond oleh function set timeout lalu di sini dikatakan ya bisa dilihat mensimulasikan tugas yang berbersamaan ya yang mana butuh waktu dua second ya dua detik nah lalu kita bisa lihat di sini ya kita buat callback function nya function callback function ya console.log callback function executed lalu apa yang kita lakukan untuk menjalankan function do something esing callback ya yang kita lakukan adalah kita memanggil function ini dengan callback ya caranya itu do something esing lalu kita masukkan callback function apa ya callback function disini nama callback function nya nah ini akan masuk ke parameter callback nah lalu di dalam sini ya ketika callback function ini dipanggil ya callback ya apa yang akan dipanggil sebenarnya dipanggil itu function ini ya callback function yang dipanggil dan yang dijalankan itu fungsi ini ya dijalankan itu fungsi ini ya callback function berarti sebenarnya apa yang terjadi dia akan cetak tas dan dan setelah itu dia akan cetak callback function executed ya setelah 2 detik ya setelah 2 detik ya itu yang terjadi sebenarnya Hai kenapa seperti itu ya karena dia panggil lagi ya dia panggil callback ya ya jadi setelah parameter parameter dimasukkan dimana berupa callback function ke dalam sini ya Nah ini tinggal kita panggilnya di dalam ya kapan kita panggil function ini ya di sini function nya berupa parameter soalnya ya berupa parameter kita panggil jadi callback di sini kita panggil dari parameternya nah dia akan menjalankan ini function callback function Nah lalu kita bisa baca di sini ya Bagaimana cara dia kerjanya do something asing ya adalah sebuah fungsi yang menerima callback function sebagai sebuah argumen Nah lalu di sini dikatakan di dalam do something asing ya di dalam ini dalam function ini Hai ada set timeout function yang mensimulasikan tugas Hai secara bersamaan ya asingkronis soalnya ya jadi secara bersamaan Nah lalu yang terakhir dikatakan setelah time out berakhir yaitu setelah 2 detik callback function ya yang namanya function callback function ini dijalankan ya setelah 2 detik Nah jadi setelah 2 detik akan ditampilkan task done lalu callback function executed Nah jadi seperti di sini dikatakan ketika kita menjalankan kode ini kita akan membaca ya kita akan melihat ya kita akan melihat task done dicetak setelah 2 detik diikuti oleh callback function executed Oke kita lanjutkan lagi dengan promises apa itu promises promises adalah fitur ya fitur dalam javascript ya yang digunakan untuk asynchronous programming mereka memberikan cara yang lebih itu struktur untuk adil dengan operasi asyikronus dibandingkan dengan tradisional callback function Hai jadi sebenarnya mirip promises itu sebenarnya callback function juga kita bisa pakai callback function juga tapi promises ini kita bisa lebih-lebih rapi ya ya bisa bisa lebih rapi istilahnya Hai di kita akan lihat nah contoh programnya kenapa kita harus menggunakan promises ya dan tidak menggunakan callback function ya karena kalau sudah banyak callback function nya ya udah nested nested dan nested lagi maka akan menjadi akan menjadi sulit ya untuk di untuk di track itu nah jadi kita menggunakan promises agar caranya lebih lebih terstruktur ya lebih mudah untuk di track gitu lebih mudah untuk dicerna ya Nah di sini katakan bahwa promises mewakili sebuah nilai yang mana tersedia sekarang atau untuk masa depan atau tidak pernah sama sekali ya mereka ya mereka mengizinkan kita untuk menghandle operasi secara bersamaan di dalam cara yang lebih mudah untuk dibaca dan lebih mudah untuk dimanage ya khususnya ketika di ring dengan banyak tugas-tugas yang bersamaan ya Nah di sini katakan sebuah promise bisa di dalam tiga buah keadaan ini fulfill rejected atau pending fulfill itu disini dikatakan jika jika sudah di resolve ya ke nilai yang bukan promise nah maka disebut fulfill ya karena ketika kita berikan promise return secara default yaitu promise objek jadi berupa objek yaitu promise objek nah promise objek itu nanti akan digantikan nilainya ya akan di resolve jadi bukan promise objek kali kalau udah dapat nilainya value nya nah jadi dikatakan kalau sudah di resolve ke nilai yang non-promise ya atau di resolve ke denable ya atau di resolve ke denable yang mana akan memanggil ya apapun juga ya apapun juga fulfillment yang dipas ya hander fulfillment yang dipas pembali sesegera mungkin atau di resolve ke promise lain yang mana yang mana sudah dipenuhi ya atau di resolve ke promise lain yang mana sudah dipenuhi jadi maksudnya kalau promise yang lama tuh sudah sudah di resolve ya sudah dipenuhi janjinya dia akan dia akan melanjutkan ke promise selanjutnya nah seperti ini ya atau bisa juga di resolve ke denable nanti kita akan bahas ini ya di selesai selanjutnya apa itu denable nah jadi denable yang mana bisa memanggil fulfillment handler ya jadi kalau di resolve ke denable denable ini akan memanggil fulfillment handler ya Nah bagaimana contohnya ya nanti kita akan bahas di slide berikutnya nah bagaimana kalau itu juga rejected 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 ini ya artinya promise itu telah ditolak secara langsung atau di resolve ke denable yang mana ah memanggil yang mana akan memanggil ya setiap setiap handler rejection ya setiap handler rejection kembali sesegera mungkin jadi atau atau dia di resolve ke denable dia akan 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 dilanjutkan akan dilanjutkan oleh denable ini akan memanggil nanti akan memanggil bagaimana akan memanggil function yang menghandle ya yang menghandle rejection ini penolakan ini ya sesegera mungkin atau di resolve ke promise lainnya ya ke promise lainnya ya yang mana juga rejected ya artinya promise ini promise ini sudah di reject dan dia akan dilanjutkan ke yang lainnya ya dia akan tetap dilanjutkan nah bagaimana contoh programnya kita akan bahas di slide berikutnya lalu yang terakhir pending apa itu pending ya pending artinya dia sedang sudah di resolve sudah di resolve ke denable ya yang mana akan dipanggil yang akan dipanggil handlernya sesegera mungkin atau di resolve ke promise lainnya yang mana sedang pending ya sedang pending jadi istilahnya dan kata lain disini ya kalau pending dia akan bisa menjadi rejected atau fulfill ya kalau pending ini ini artinya dia masih meretun promise object ya masih meretun promise object dan itu tinggal menunggu tinggal menunggu di fulfill ya atau di reject ya pada pada akhirnya akan di fulfill atau reject baru bisa settle istilahnya kalau kalau resolve resolve itu artinya dia sudah sudah mendapatkan promise object ya sudah mendapatkan promise object ya dan tentu kalau sudah mendapatkan promise object dia bisa dilanjutkan ya dia bisa melanjutkan ke ke den ya ke den ke selanjutnya ke kode selanjutnya Hai ya kita akan lihat di contoh-contohnya di slide berikutnya nah disini dikatakan promise ini memiliki dua buah komponen utama producer yang mana fungsi ini menghasilkan hasil dan consumer yang mana kode ini mengkonsumsi hasilnya ya mengkonsumsi hasilnya nah sini promises oke kita lanjutkan dengan promise example itu contoh promise di sini ya nah sini contoh programnya untuk promise kita bisa lihat ya kos my promise new promise ada dua ya resolve reject ya dia ada dua function lagi resolve atau reject nah ini merupakan operasi yang bersamaan ya set a set time out set time out berupakan bulletin function ya jadi sudah ada di javascript engine nah disini katakan cons random number sebenarnya met.random lalu disini katakan if ya jika random number lebih besar dari 0,5 maka yang di return yaitu resolve ya resolve random number ya kalau tidak reject new error nah error object yang akan ditrow seperti ini ya setelah satu detik ya setelah satu detik seperti itu nah lalu apa yang terjadi sebenarnya ya yang terjadi sebenarnya ketika new promise ini ya dibuat ya dia akan langsung return sebenarnya apa yang di return jadi sebelum satu detik sebelum satu detik kalau my promise ini kita cek isinya apa isinya pasti objek promise itu isinya karena hasil return daripada new promise konstruktor ini ya gitu nih itu berupa promise objek ya Nah jadi ketika promise objek itu sudah di return ya maka dia bisa lanjutkan dot then ya tapi tetap akan ditunggu tetap akan ditunggu ini di resolve dulu baru dan akan dijalankan ya tapi dia sudah bisa ke sini ya bisa consuming langsung ya bisa dot then tapi demnya tidak dijalankan ya tapi my promise ini my promise ini sudah ada isi ya sudah ada isi isinya yaitu objek promise ya cuma belum di resolve ya cuma belum belum setel sorry cuma belum setel ya belum setel dia udah di resolve udah di resolve yaitu dengan objek promise ya dan dilanjutkan dengan dot then ya tapi dia belum setel kenapa belum setel karena belum ketahuan apakah hasil akhirnya di resolve atau di reject ya nah setelah satu detik kemudian dia dapat hasilnya nih di resolve atau di reject ya kalau misalkan result artinya di resolve maka dennya hasilnya itu ditampilkan promise fulfill with result result ya ini dia hasilnya ya resultnya jadi resultnya itu nilai ya ya resolve random number randomnya ditampilkan jadi ya promise fulfill with result berapa random numbernya tapi kalau yang di return ada reject ya reject function seperti ini ya reject function maka yang dihasilkan disini itu error ya masukin ke sini ke error error function maka yaitu console.org promise rejected with error nah error message yang akan ditampilkan random number is less than 0,5 nah seperti ini cara kerjanya jadi promise ini ya jadi promise ini dia akan menunggu ya menunggu untuk settle ya menunggu untuk settle ya tapi pada saat dia menunggu tersebut itu sudah di resolve ya jadi sudah di resolve my promise ini enggak enggak undefined jadi ya jadi katakan my promise to then lalu ketika dibaca sampai kode ini karena dia cara kerjanya kan asing ya bersamaan jadi karena ini return nanti satu detik kemudian ya karena return satu detik kemudian ya tentu dia enggak macet di sini ya enggak enggak hanya di sini lalu dia nungguin gitu dapat hasilnya nungguin diri soft tidak karena apa karena cara kerja promise ini itu asing ya asing yaitu secara bersamaan jadi dia harus lanjutkan dia nggak bisa nunggu kode kode set time out ini return nggak bisa ya dia biar gimana harus lanjutkan tapi kalau dilanjutkan tanpa ada hasil sama sekali ya my promise dot then lalu my promise nya hasilnya nggak ada yaitu undefined apa hasilnya ya pasti elor elor ya akan menghasilkan elor ya karena apa karena pasti dikatakan elor my promise is undefined ya itu hasilnya nah tapi dia tidak menghasilkan elor ya dia tetap my promise dot then ya sudah dia mentok sampai disini dan dennya belum dijalankan ya tapi tetap tidak ada hasil elor karena apa karena my promise itu sudah di sudah diresolve meskipun belum settle diresolve terhadap apa terhadap promise objek jadi kalau dicek my promise sebelum satu detik ini itu akan berisi promise objek ya jadi tidak bisa menghasilkan elor nah itu dia Hai tapi tetap untuk melanjutkan ke dennya ini ya untuk melanjutkan ke dennya ini dia harus sudah selesai ini jadi satu detik kemudian baru akan dilanjutkan jalanin kode ini yang di dalam den Hai Oke seperti itulah dia promise cara kerjanya Nah di sini kita lihat ya poin-poinnya dikatakan kita membuat promise gunakan promise constructor nah ini promise constructor ya new promise yang mana mengambil function dengan dua buah parameter itu resolve dan reject ya parameternya sebenarnya berupa function juga lalu di dalam function yang dipas ke promise constructor ya kita melakukan beberapa operasi secara bersamaan ya secara bersamaan dalam kasus ini mensimulasikan dengan set time out nah ini set time out ya kita bisa lihat ya Hai nah disini dikatakan jika operasi itu sukses kita bisa panggil resolve dengan hasilnya ya ya resolve dengan hasilnya jika gagal kita panggil reject dengan elor ya lalu poin terakhir itu kita consume consume yaitu aah mencerna promise menggunakan dan method menggunakan dan method dan function ini sebenarnya dan ini merupakan function ya atau method ya fungsi pertama dipas ke den ya fungsi pertama dipas ke den ya Hai yang mana dipanggil jika promise sudah dipenuhi ya misalkan resolve sudah dipanggil nah misalkan ini resolve sudah dipanggil ya berarti setelah satu detik ya dan fungsi kedua ya dan fungsi kedua dipanggil kalau promise rejected jadi setelah satu detik tergantung nih yang dipanggil resolve function apa reject function setelah satu detik tergantung random number sebenarnya bisa enggak lebih besar dari 0,5 kalau random number dari hasil mat.random karena fungsi mat.random ini ya fungsi mat.random ini sebenarnya fungsi yang built in function yang gunanya untuk menghasilkan nilai matematika ya nilai angka matematika itu sekitar 0,1 ya hingga 0,9 blablabla gitu banyak ke belakangnya nah ini dimasukkan ke dalam random number ya ke dalam constant random number nah disini dikatakan jika nilai random number ini yang digenerate oleh mat.random ini bisa lebih besar dari 0,5 baru yang di return yaitu function resolve ya kalau ternyata sama dengan tau lebih kecil yang di return function reject ya jadi setelah satu detik kemudian ya setelah satu detik jadi kemudian itu yang bisa didapatkan yaitu antara function resolve yang di return ya anggaplah function resolve yang di return masuk ke sini my promise ya jadi promise objeknya sudah settle ya digantikan oleh hasil daripada resolve function nah maka bisa diajadikan .den result ya result ini ya di dalam den juga akan ditentukan ya apakah hasilnya result ya kalau hasilnya result ya maka dia resolve ya pasti resolve ya pasti resolve karena apa karena pasangannya sorry karena pasangannya disini pasangannya disini hanya function error ya function error jadi pasti ya masuknya ke result ya kecuali error kecuali error nggak mungkin masuk ke result ya maka dia akan perlu mencari function lain yang sesuai yaitu function error nah jadi kita bisa lihat dan fungsi kedua dipanggil jika promise ditolak seperti ini ya reject jadi reject is call ya seperti dikatakan disini reject yang dipanggil oke kita lanjutkan lagi dengan callback chaining ya apa itu callback chaining ya jadi disini dikatakan kebutuhan yang umum ya kebutuhan yang umum untuk mengeksekusi dua atau lebih operasi asing operasi asinkronos yaitu operasi yang bersamaan ya jadi back to back ya back to back ya artinya gimana ya ya back to back artinya di dalam ya seperti nested gitu di dalam dan di dalamnya lagi ada lagi gitu yang mana masing-masing operasi ya memulai ketika operasi sebelumnya sukses ya yang mana masing-masing operasi dimulai ya ketika operasi sebelumnya sukses ya dengan hasil dari langkah sebelumnya nah dalam cara lama ya in the old days artinya dulu ya lakukan beberapa asinkronos operation yaitu lakukan beberapa operasi secara bersamaan ya dalam sebuah baris akan menghasilkan callback parameter ya callback parameter of doom artinya ya masalah masalah callback parameter ya masalah callback parameter kenapa kita bisa lihat disini do something function result lalu disini do something else result function new result jadi kita bisa lihat disini ya disini callback function ya result di dalamnya ada callback function lagi result dan di dalamnya ada callback function lagi nih ya ada callback function lagi yaitu new result ya new result nah di dalamnya ada baru console.work ya jadi callback function yang terakhir yaitu ini final result ya console.work got the final result ya final result disini nah kalau gagal dipanggil callback function yang ini value callback value callback Bisa bayangin ya Bisa bayangin bahwa Pertama-tama Yang dilakukan yaitu Callback function tersebut Akan menjalankan Function yang paling akhir Yang the most inner The most inner function Yaitu function yang paling dalam Yaitu do third things ini Kalau do third things ini Bagus Hasilnya bagus Maka baru akan dipanggil do something else Kalau do something else Hasilnya bagus Baru dipanggil do something Bisa bayangkan Betapa kacau Betapa kacau Callback Panggil callback lagi Seperti itu Jadi kita bisa lihat Disini dia panggil lagi callback result Lalu dari callback result Ya panggil lagi new result Jadi kalau dimasukkan disini Ya function result Digantiin dengan callback functionnya Callback functionnya akan dipas ke sini Do something else result Ya dan dari sini Do something else result Ya kita bisa lihat Dia perlu dipas lagi ke new result Ya Dia harus dipas lagi ke new result Karena ya karena result ini akan jadi callback function disini Jadi new result Ya masuk ke new result Seperti itu Nah dari new result ini baru Dimasuk ke final result Ya selesai baru dia ke atas Jadi functionnya Akan return dari dalam Ya dari dalam baru dijalankan ke atasnya Ya ke end capnya Nah lalu dikatakan disini Dengan promise ya Kita Menyelesaikan hal ini Dengan membuat rantai promise Ya desain API dari promise Membuat hal ini menjadi Grid ya menjadi baik gitu Jadi luar biasa Karena callback di attach ke Return promise object Ya dibandingkan Dipas ke dalam function Nah disinilah ada magicnya ya Dan function ini Mengembalikan new promise Artinya returnnya promise object Ya beda dari yang awal Ya jadi promise object Yang di return memang Memang sama promise object juga Tapi promise objectnya beda dari promise object yang awal Jadi contoh disini codernya Ya const promise Sebenernya dengan do something Nah const promise to Sebenernya Promise to then Ya success callback Atau failure callback disini Dua buah function Tapi sebenernya Ya disini Ya promise yang ini Dan ini Dan ini ketika dijalankan Dia akan return Ya dia akan return ke promise 2 ini Ya berupa promise object Tapi promise object Yang di dalam Const promise 2 ini Beda dengan promise object Yang const promise ini Ya beda Jadi const promise Sebenernya do something Ini beda Meskipun sama-sama Promise object ya Jadi kalau dicek Const promise Ya promise object juga isinya Selama belum disetel ya Selama belum disetel ya Nah lalu kita cek Const promise 2 Juga isinya adalah promise object Selama belum disetel Tapi kedua buah promise object Yaitu const promise Dan const promise 2 ini Beda Ya beda Ya jadi kita bisa baca disini Di second promise Yaitu promise 2 ya Itu second promise Promise kedua ini Promise 2 Menggambarkan Selesai Selesainya ya Tidak hanya dari Do something ya Ya menggambarkan Selesainya Tidak hanya Function do something ini Tapi juga Success callback Atau failure callback Ya Tapi juga menggambarkan Selesainya Success callback Atau failure callback Ya jadi Jadi kalau sampai promise 2 ini Ada value Ya ada hasil Maka itu Artinya Artinya ya Promise Yang atas ini Sudah selesai Sudah settle Dan Juga sudah menghasilkan Dannya Sudah return juga Apakah dari hasil Success callback function Apakah dari hasil Failure callback function Ya Nah disini dikatakan Yang mana Bisa jadi Fungsi Secara bersamaan Yang lainnya Yang menghasilkan promise Jadi maksudnya kita Disini kita bisa Buat Cons promise 3 Sama dengan Promise 2 dot then Lagi Nah kita bisa gituin Ya Jadi setelah selesai Lanjut lagi ke promise 3 Itu bisa Ya jadi Disini katakan ketika Hal itu terjadi Setiap callback Yang ditambahkan ke promise 2 Mengantri Di belakang promise Yang dikembalikan Ya Dengan success callback Atau failure callback Ya Mengantri Jadi Kalau misalkan ada promise 3 Disini ya Maka promise 2 Tentunya Akan menghasilkan Object promise kan Sebelum success callback Atau failure callback Di Di resolve Ya gak Di resolve Di return Nah sebelum success callback Atau failure callback Menghasilkan Dia sudah ada Menghasilkan Yaitu Object promise Nah misalkan Object promise ini Dimasukkan ke promise 3 Ya Nah kak Diantri Istilahnya ya Akan Akan mengantri Ya Akan mengantri Akan mengantri Success callback Dan failure callback Ini akan mengantri Apakah success Atau Failure callback Apakah success callback Atau Failure callback Yang mengantri Ya Yang mengantri Di belakang Object promise ini Ya Object promise 2 ini Ya Oke Sampai disini Kita akan Lanjutkan lagi Di video-video berikutnya Terima kasih Di video-video berikutnya Ternyata Ternyata Sampai jumpa di video-video berikutnya Ternyata Terima kasih.